Pemirsa muda-mudi perwakilan 37 provinsi di Indonesia mengikuti ajang pemilihan putra-putri tenun songket Indonesia tahun 2024 di Jakarta. Mereka mengikuti rangkaian seleksi yang ketat dan diberikan pembekalan pengetahuan lainnya. Ajang ini digelar untuk demi mempromosikan kain tenun songket tradisional supaya banyak diminati dan digemari oleh generasi muda milenial serta menjadi identitas budaya bangsa Indonesia. Sementara itu, ajang pemilihan putra-putri tenun songket ini akan dilangsungkan pada 7 September 2024 di Jakarta. Pihaknya akan mengajak masyarakat untuk berperan dalam membudayakan dan mempromosikan kain tenun dan songket tradisional asli Indonesia. Bagaimana mendorong generasi muda khususnya Gen Z ini bukan hanya bangga bertenun, tapi bagaimana bisa melestarikan budaya ini, kemudian juga mencintai budaya ini. Mereka juga putra-putri finalis yang dikirim dari perwakilan daerahnya masing-masing. Kita berharap setelah mereka mendapat pembekalan, mereka menjadi duta-duta bangsa. Duta-duta bangsa.